Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya ya, Smart Connection Kit. Ya teman-teman, saya akan mereview satu produk dari Yeelight lagi, Yeelight Light Screen Light Bar Pro. Ya, Anda lihat, ini seperti ada bar light LED-nya, dan colokan. Di sini ada tertera menu game sinkron, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan color ambient light, multi light mode, smart screen interaction, oke. Di sini, Rager Chrome RGB. Ya teman-teman ya, ini dari Yeelight. Dan di sini saya juga langsung mendapatkan RGB tidak nyala, lampu depan tidak bisa dikendalikan remote. Di sini ya teman-teman. Jadi, saya belum sempat untuk mereview ini, tapi ada produk yang komplainannya seperti ini. Jadi kita lihat apakah benar remote-nya tidak bisa berfungsi. Jadi ini bisa di setting manual ya, ada remote-nya ya. Oke, kita cek dulu. Sorry teman-teman, ini meja kerja saya. Anda lihat, jadi berantakan mejanya ya. Abaikan saja teman-teman. Ini Yeelight, ini buku manualnya. Oke, ini ada cara-caranya. Ini, terutama ya, ini dulu ya. Ini remote-nya biar putar-putar, buat on ini. Tuh, cucu. Di sini ada open, tuh. Ada gambar gembok ya, kita buka. Buka, di sini ada baterai. Baterainya triple A ya, teman-teman ya. Kita harus isi. Ya. Ini baterai baru. Saya pasang dulu baterai. Kita pinggirkan. Dan di sini kita dapat untuk buat frame di atasnya ya. Untuk di monitor. Ya. Nah, ini langsung ada plat tembaganya untuk positif dan negatif. Ini buat cantelannya ya, teman-teman. Dan di belakang ada, tuh. Buat type C. Ya. Kabel type C. Kita buka di sini. Nah, ini ada kabel type C-nya. Ini berhubungan. Ada yang komplain. Jadi, saya langsung aja ya. Untuk mereview Yeelight. Mungkin belum mengetahui cara penggunaannya. Ya, saya sekalian review ya, teman-teman ya. Semoga video ini membantu Anda yang sudah beli untuk rangkat ini. Oh, ini sampai segini aja ya, teman-teman. Jangan dipaksa. Karena nggak masuk semua. Ya. Ini harus coloknya ke komputer. Nggak salah nih, teman-teman ya. Oke. Ini saya pinggirkan dulu. Taruh di sebelah sini dulu. Ya, kita lihat. Oh, ini. Tuh. Ada RGB-nya. Belakang ada RGB-nya yang buat warna-warni ya. Depan buat... Supaya mata tidak lelah ini. Ya. Sepanjang ini, teman. Tuh. Oke. Dan kotaknya sudah kosong. Oke, teman. Tuh, di sini. Keren sih. Ini ditaruh di atas, teman. Instruksinya ya. Oke. Saya akan pasang ke monitor di atas. Ini. Saya akan ke atasin. Set. Oke. Instalasi pertama. Maaf ya, teman-teman. Kalau ini rada goyang-goyang. Ini saya langsung seperti live aja. Jadi settingannya langsung ya, teman. Oke. Pertama yang harus dilakukan seperti ini, teman. Ya. Ini harusnya di belakang. Seperti ini, teman. Untuk meletakkannya. Nih. Ini ada cantelan. Ada karet. Ini ada karet atas juga ya. Biar tidak merusak monitor kita. Ini kita bisa setting. Oke. Ini saya kebawain. Dan ini. Ya. Y-light. Ini ada tulisan Y-light-nya, teman-teman. Mari kita pasang. Y-light. Oke. Ini ada besi beraninya ya. Ada magnetnya. Ya. Kata orang jadul, besi berani. Ya. Ini magnet. Ya. Oke. Di sini. Oke. Sudah terpasang. Jangan lupa ya. Ini dicolok ya, teman-teman. Saya colok ke PC ya. Oke. Kita lihat. Colok ke PC. Oke. Sorry. Ini. Ini saya agak. Longgar. Ini saya cari pot PSP. Ini saya cari pot PSP. Ini agak. oke teman ya, seperti ini namanya juga langsung review, tidak ada editan kalau ada editan kan palsu teman ya tadi longgar di bawah PC saya tahu sendiri kalau tiap hari cabut colok cabut colok, pasti longgar ini bisa kita saya matikan lampu ya teman ya supaya anda bisa lihat ya, ini lampunya saya sudah matikan ya teman saya dekatkan ya ya, semoga tidak pusing ya saya goyang-goyang kameranya ya, seperti ini bentuknya ini remote-nya, saya coba ya tekan ini berfungsi teman ya ini nyala, tekan sekali berarti kemungkinan besar tadi baterai ini tidak dipasang, main asal colok-colok tapi tidak nyala tapi dia tidak lihat belakangnya nih ya ini saya putar ini kita putar berlawanan arah jam dia akan redup, kita nyalakan ya, oke ini ya, tuh tuh terang teman oke saya coba ini ya matikan dulu ya gimana cahaya lampunya tuh, begitu teman anda lihat nah, saya redupkan oke, saya nyalakan nah jadi saat ruangan gelap anda bisa menggunakan komputer ini komputer anda ya dengan suasana dan mata tidak sakit ya teman tuh, saya coba nyalakan komputer saya saya tarima off-in ya disini belakang ini ada RGB itu kita coba main RGB ya ya saya nyalakan dulu RGB-nya coba coba saya tahan oh oke remote ini ya oke saya mungkin kalau copet susah ya saya akan angkat ini kita tahan ya nih tahan tahan lama oke nyala RGB-nya teman saya tekan double click dia akan berubah ya untuk RGB-nya double click dia akan berubah lagi mode-nya double click berubah lagi jadi harus double click untuk di eh button ini ya tuh ada mode-nya banyak teman ya ini belakang ya jadi bisa kita taruh belakang kebetulan ini kaca ya belakang saya kaca jadi tidak eh kelihatan mewah ya teman ya tapi anda lihat tuh lampunya tuh ya jadi anda mau nyalakan tekan sekali untuk lampu depan ya ya saya coba tuh tekan sekali lampu depan cukup tombolnya tekan sekali mati tekan lagi gak perlu kuat sih teman ya oke nah dan menyala begitu ya teman oke sekarang saya akan menyalakan lampunya biar anda bisa melihat ini saya menyalakan lampu ya teman coba kita lihat apakah ini ada wifi nya oke ada ye light lab ya tuh ya teman teman oke mari kita buka ye light saya tetap menggunakan mainline china ya karena saya banyak di device di mainline china oke nanti kita coba untuk religion yang di ini ada pilihan oke kita coba cari oh ini dia screen light bar ya teman ya kita pilih oke disini kita masukin password ya saya masukin password dulu ya teman ya sebentar ya sebentar ya oke teman sudah saya masukin password ke atas handi wifi saya saya akan pilih connect dia minta ke wifi jadi kita pilih wifi jadi kita pilih wifi sudah masukin password kita pilih ye light live 15 disini ya baru saya back lagi ke ye light ya teman dan langsung connect dia akan berkedip-kedip ya teman tuh berkedip-kedip ya hmm seperti ini teman ya mungkin saya akan zoom out the tip anda lihat tuh di tuh di segini ya anda lihat tuh RGB nya di kaca ya kita akan konekkan dulu dia masih berkedip-kedip nih tandanya masih menghubungkan temannya ya kalau gagal kita hubungkan lagi saat ini kan jam kerja jadi wifi ini biasa agak lambat jatuhnya nah sudah bisa ya ye light screen light bar oke teman dah ya sudah bisa ya teman kita tunggu oke saya akan matikan lampu lagi supaya anda bisa lihat ya teman oke kita menggunakan application sekarang aplikasi ya teman semoga anda bisa lihat ya mungkin zoom nya kurang bagus sorry bisa dimaafkan ya ya saya matikan lampunya saya matikan tuh menggunakan wifi ya sudah canggih ya teman ya ya sekarang untuk di bagian depan ini coba saya dudukkan oke ini anda bisa setting saat buat baca buku ya seperti biasa menu-menunya ya oke disini anda mau putih juga bisa agak kuning agak putih dan kuning ya anda bisa setting nih semuanya ya tuh oke ini recommended aja ini jenisnya aja anda mau tinggal bisa pilih ya oke ya biasanya sih kalau malam hari ya anda bisa agak kuning ya biasanya ya jadi nggak sakit matanya oke oke seperti biasa oke itu anda lihat tuh screennya bisa anda setting redupnya disini nah makin redup ya tuh kan bisa setting ini ya teman ya saya lihatin redup tuh 100% anda bisa lihat cahayanya dan disini ada RGB oke oke disini ada ambience RGB nya saya akan angkat ya teman ya nih supaya anda tahu ini RGB belakangnya anda bisa mainkan juga tuh color nya ya anda bisa juga setting schedule juga bisa ya seperti biasa tuh bisa dimainkan ya white saya putih-putihkan gitu ya ini color gitu teman ya tuh jadi bisa terhubung sama app nya si Y-Light ya ini saya akan taruh dulu disini oke teman-teman berarti untuk Y-Light ini jarang sekali bermasalah selama saya banyak pakai Y-Light itu tidak banyak komplainan ya teman-teman tuh ini bisa kita setting jadi ingat ya tadi tinggal matiin oke pencet lagi jadi kalau mau redup tinggal puter aja berlawanan mau nyalain oke ya kita bisa tahan lampunya untuk mematikan RGB tahan lagi nah tuh RGB nya nyala kita pencet dua kali berubah RGB nya bisa light nya berjalan ya running tuh jadi kita nggak menggunakan handphone kita juga bisa ya teman-teman ya kita tekan sekali untuk menyalakan ya jadi kalau kamu mau lebih lengkap anda bisa menggunakan gadget anda ya teman-teman ya teman-teman seperti ini bila anda sudah connect tidak mau terhubung terhubung anda bisa reset dengan cara ini seperti ini kan terhubung saya ya misalnya anda sudah lama tidak hubungkan dan aplikasinya hilang ID nya tidak tahu jalan keluarnya anda reset ya seperti ini saya masuk ke wifi handphone tidak ada terlihat namanya Y-Light ya Y-Light RGB nggak lihat ya anda tinggal cabut USB nya ini cabut ya USB nya ya anda cabut sampai 5 kali biasanya ya pasang 2 3 4 5 5 sorry tadi kecepatan 1 ya berketip begini tandanya reset ya teman-teman ya dan dia akan nyala dan terlihat ada Y-Light RGB nya ya teman-teman ya mungkin fokusnya kurang ya karena cahaya ini Y-Light sudah terhubung oke dan disini sudah hilang otomatis disini untuk kuningnya untuk kontrolnya udah nggak bisa ya ya teman-teman ya karena sudah lepas dari itu kan udah kosong ya teman-teman anda lihat hilang ya begitu teman-teman untuk cara reset nya oke teman-teman terima kasih sudah melihat video sederhana ini sorry ya banyakan berantakan disini inilah ruangan kerja saya ya oke jangan lupa ya teman-teman di subscribe di like dan di share semoga bermanfaat untuk video ini ya sampai jumpa di video berikutnya see you bye